Intro Keistimewaan Yogyakarta tak luntur karena pandemi. Protokol kesehatan hadir melengkapi setiap perjalanan mereka yang gemar berpetualang. Menikmati keanggunan candi, menjajal cita rasa tradisional, dan mengenal jamu warisan leluhur menjadi atraksi wisata yang menarik. Inilah cerita melawat seni mengecap rasa di Yogyakarta saat pandemi. Kuliner adalah salah satu daya tarik Yogyakarta. Beragam menu khas bercita rasa tradisional siap memanjakan lidah para pecinta kuliner, termasuk diantaranya hidangan yang berasal dari berbagai daerah di provinsi ini. Mencuci tangan dengan sabun sebelum menjajal wisata kuliner, kini menjadi kebiasaan baru yang tak boleh dilewatkan saat pandemi. Begitupun dengan masker, hanya boleh dilepaskan saat makan dan minum sesuai protokol kesehatan COVID-19. Ini dia, mie letek. Dalam bahasa Jawa, letek berarti kusam. Meski identik dengan kotor, cita rasa penganan ini tak sekotor tampilannya. Berbeda dengan olahan mie pada umumnya, mie letek menggunakan mie berbahan tepung tapioca dan gaplek. Proses memasaknya pun mempunyai cara tersendiri. Mie letek itu mie yang pekas sekali terhadap panas, terutama air panas. Itu pekas sekali. Oleh karena itu, pertama-tama mie yang kering, kita rendam dulu ke dalam air, air dingin ya. Jangan air panas, air dingin. Kemudian kita tiriskan. Masa perendaman itu sekitar setengah jam sampai satu jam. Nah, pada waktu kita membuat mie kuah atau mie rebus, seluruh bumbu, terus kemudian sayur, segala macam, yang sudah kita masak di dalam kuahnya itu. Jangan sekali-kali masukkan mie yang sudah kita tiris itu ke dalam kuah tersebut. Cukup mie-nya itu ditaruh di piring, baru piring itu kita siram dengan kuah. Mie letek mulai muncul di daerah Bantul sejak 1940-an. Meski khas Bantul, mie letek kini mudah dicari di Yogyakarta. Warung mie letek yang berlokasi di Maguwo Harjo, kecamatan Depok, Sleman ini misalnya. Berdiri sejak 2014, warung ini menyajikan tiga varian mie letek. Di antaranya, mie letek rebus dan goreng yang gurih, serta pelencing yang bercita rasa pedas manis. Kelezatannya mampu memanjakan lidah penikmatnya, meski dengan tampilan yang kusam. Saya kira warna itu tidak berpengaruh ya, jadi tampilan itu tidak bergantung. Kita, ini makanan, jadi kita rasa, kita rasakan. Sehingga, kalau justru karena letek itu kita penasaran. Kenapa kok di naumie letek? Karena penasaran. Tapi setelah kita mencicipi, saya khususnya, itu rasanya memang benar-benar enak. Dan kemudian teksturnya itu minyak lembut. Rahasia kelezatan olahan mie letek ada pada paduan bumbunya. Bawang putih dan kemiri menjadi sumber rasa gurih. Dilengkapi suiran daging ayam kampung dan sayuran, seporsi mie letek dapat dinikmati dengan harga terjangkau, 20 ribu rupiah. Kandungan gizi di dalamnya layak diperhitungkan. Kandungan tepung gaplek dalam mie ini memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Kandungan serat yang tinggi, ini mampu mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh, kemudian menjaga kestabilan gula darah. Sementara kandungan riboflavinnya, ini mampu mengurangi risiko anemia. Nah menurut saya, kuliner ini bisa disebut sebagai one stop treatment yang ringan di kantong. Karena dengan harga murah, kita bisa mendapatkan serat dan karbohidrat dari mie, kemudian protein dari telur dan daging ayam, serta vitamin dari sayuran. Selain mie letek, gudek juga menjadi kuliner yang kerap diburu wisatawan di Yogyakarta. Restoran di kecamatan Kasihan Bantul ini adalah salah satu yang menyecikannya. Gudek yang satu ini tak menggunakan sayur nangka sebagai pelengkap, melainkan bunga muda dari pohon kelapa yang kerap disebut manggar. Kelezatan gudek ini bersumber dari bumbu rempah dan kuah kaldu ayam kampung yang digunakan dalam proses perebusan manggar. Kalau manggar itu, kalau yang muda sekali nanti kecil sekali nanti rusak. Yang cukup, yang agak, tadi yang agak kenceng itu loh, agak apa, gimana ya, agak keras sedikit. Nah itu nanti, nanti kalau sudah semua itu dungkep, jangan dibuka dulu. Kalau sudah maik hano buka, baru diulak wali. Paling satu jam, paling minimum. Seporsi gudek manggar dijual dengan harga Rp23.000 hingga Rp53.000 tergantung lauk pelengkap yang dipilih. Keunikan tekstur bunga pohon kelapa ini menjadi daya tarik penganan khas Bantul ini. Pertama uniknya ya, terus rasanya lebih legit, dan cara makan kok ada krius-kriusnya, gitu. Dan saya sendiri juga mengagumi dengan adanya bunga dari kelapa, manggar ini kok bisa jadi budek. Ternyata ada uniknya, dan saya rasa juga dengan makanan itu, dengan ada lemak lemaknya enak gitu. Jadi dengan adanya lemak itu bisa mengagumkan gurihnya. Selain disajikan dengan nasi, gudek manggar juga lezat didikmati dengan bubur. Sayur daun singkong, krecek, telur, ayam, dan mangut lele semakin menambah kelezatannya. Gudek manggar ini telah ada sejak lebih dari 500 tahun lalu. Bermula dari racikan Putri Pembayun, Putri Panembahan Senopati, pendiri sekaligus Sultan Mataram Islam pertama. Nah, seiring berjalannya waktu, gudek manggar menyebar ke wilayah Bantul dan menjadi sungguhan sehari-hari masyarakat di sana. Nah, konon di desa Mangiran ini kerap bermunculan bunga kelapa, dan kemudian dimasak menjadi gudek manggar. Nah, bahkan di musim paceklik di zaman penjajahan, gudek manggar ini menjadi makanan penyelamat bagi masyarakat Bantul. Saya mau coba bagaimana rasanya. Beda dari nangka. Saya lebih suka teksturnya. Kerenyes-kerenyes. Keberadaan gudek manggar semakin menambah ragam kuliner gudek di Yogyakarta. Tak ayal, Yogyakarta kerap dijuluki sebagai kota gudek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain kota gudek, Yogyakarta juga dijuluki sebagai kota seni. Saat pandemi, ada banyak cara untuk menjajal wisata seni di kota ini, termasuk diantaranya berlibur ala staycation di homestay yang menawarkan suasana Jawa yang khas. Viktor! Viktor! Hei! Hei! Semoga betah ya! Oke, kalau gitu saya mau sarapan dulu. Oke! Selamat berlibur! Thank you! Wanita kelahiran magelang yang akrab di sapa Erika ini adalah seorang yang gemar berpelesir. Di tengah pandemi, berlibur bersama keluarga menjadi salah satu cara untuk mengajarkan ketiga anaknya membiasakan diri dengan kebiasaan baru. Halo! Halo! Homestay di Desa Bangun Jiwo Kasihan Bantul ini menjadi pilihan berlibur. Selain telah menerapkan protokol kesehatan COVID-19, homestay ini juga hanya menerima pesanan kamar secara daring. Bu, maaf nih mau nanya. Kan saya sekeluarga sama ajak anak kecil. Kamar aman kan ya digunakan lagi pandemi gini? Oh ya, kami tuh jadi sebelum tamu datang, kami semprot dulu dengan disinfeksi. Jadi dengan benda-benda yang berhubungan langsung dengan pemakaian customer, kami semua dibersihkan dulu. Jadi untuk menghindari penyebaran virus corona ya, karena sekarang kita semua juga harus menjaga seperti itu. Iya, siap. Ada enam kamar dengan harga Rp600.000 hingga Rp1.000.000 untuk menginap permalam yang tersedia di homestay ini. Sesuai dengan namanya, setiap bangunan kamar didominasi kayu jati. Nuansa tradisional Jawa pun terasa ketika berada di sini. Ada nilai budaya yang bisa dipelajari oleh Erika ketika menikmati liburan di tempat ini. Tiga candi dengan tinggi sekitar 8 meter ada di dalam kawasan homestay. Candi ini dibangun karena kecintaan sang pemilik homestay pada candi. Jadi Bu, ada cerita menarik lainnya gak sih tentang bangunan ini? Ada. Jadi di sini tuh ada di dalam candi ada lingga yoni. Apa itu Bu, lingga yoni? Lingga yoni artinya itu simbol perkawinan laki-laki dan perempuan. Yang tentu itu kesuburan ya. Terus selain itu juga semua kita mengacu ke pembangunan candi dieng, candi hindu pertama yang ada di Jawa. Lokasi homestay berada dekat dengan pusat kerajinan gerabah. Kawasan kasongan menjadi surga para pecinta benda seni. Jadatan toko penjual gerabah nyaris tak pernah sepi pengunjuk. Bahkan wisatawan bisa menjajal wisata edukasi membuat gerabah di kawasan ini. Seperti yang dilakukan oleh Erika dan keluarga. Di masa pandemi COVID-19, salah satu pusat pelatihan gerabah di kasongan ini membatasi jumlah wisatawan dalam kegiatan tur belajar membuat kerajinan gerabah. Pengelola juga memastikan kondisi tangan peserta tur dalam keadaan bersih. Untuk dapat menjajal kegiatan belajar membuat gerabah, setiap pengunjung membayar biaya 100 ribu rupiah. Akan lebih murah bila rombongan berjumlah lebih banyak. Berbahan dasar tanah liat, proses pembuatan gerabah tidak mudah. Kalau buatan gerabah ini yang paling harus diperhatikan itu harus naruhnya di alat putar harus pas tengah. Misalkan mau bikin pas ya harus di tengah-tengah dulu, harus center. Nanti putarannya jangan terlalu cepat. Dan yang penting kalau tanahnya nggak terlalu keras juga, airnya jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti tanahnya semakin ke bawah lembek. Selain melatih kreativitas si kecil, ada nilai ekonomi yang sangat penting dalam kegiatan ini. Mengingat banyaknya perajin gerabah lokal yang masih setia memandu wisatawan dan membagikan ilmu kepada setiap pengunjung yang datang. Ternyata membuat fas sederhana seperti ini memakan waktu yang cukup panjang. Karena setelah fas ini jadi harus dijemur selama 5 hari dan dimasukkan ke tungku pembakaran selama 9 jam dengan suhu 600 derajat Celcius. Aku suka banget wisata seperti ini karena selain mengedukasi anak-anakku juga ikut menggerakkan perekonomian para pengrajin gerabah. Karena harga fas bunga sederhana seperti ini Rp10.000-Rp15.000 murah kan? Selain gerabah, aneka karya seni para perajin di Kasongan juga menjadi daya tarik wisatawan. Toko maupun galeri seni di kawasan ini ada untuk memuaskan hasrat berbelanja mereka, termasuk Erika dan keluarga. Tak perlu khawatir bila ingin menyentuh benda-benda seni yang ada. Pengelola menjamin kebersihannya sesuai protokol kesehatan. Beragam kerajinan ada di sini, termasuk diantaranya patung-patung dari berbagai jenis bahan. Yang termahal adalah patung babi terbang berwarna emas ini dibanderol Rp75.000.000. Jadi patung ini terbuat lebih dari 100.000 paku dan beratnya itu 100 kg. Proses pembuatannya adalah 4 bulan lamanya dan aku suka banget nih sama detail-detail pakunya itu sangat rapi. Terus patung ini kenapa mempunyai sayap? Karena sang seniman berpesan kalau mencapai cita-cita itu harus setinggi mungkin karena ini sangat berharga. Makanya warnanya itu seperti emas. Sebagai pusat kerajinan, Kasongan menjadi destinasi menarik bagi penggemar karya seni. Kita pulang. Erika. Eh Victor, habis goreng nih. Saya kesini karena ini hasil kerajinan seniman lokal ya di Kasongan. Dan ini adalah tanda cinta kita terhadap produk Indonesia. Gimana liburan di Jogja? Wah seru banget nih anak-anak pada Van. Karena aku memang sengaja milih ke tempat yang biar anak-anak itu mengenal budaya Indonesia. Tadi super seru karena tadi udah bikin grabel terus liat-liat kerajinan makanya mereka puas banget. Nah kalau di saat pandemi seperti ini ada tips gak untuk masyarakat mungkin yang ingin berwisata ke Yogyakarta? Oh tips ada sih. Kan Yogyakarta ini punya banyak tempat wisata ya. Tapi kita harus jadi wisatawan yang cerdas. Jadi pintar-pintar pilih tempat yang sudah menerapkan protokol kesehatan pastinya. Pastinya. Oke saya mau nyari barang lagi ya. Kalau gitu ya sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Bye. Sampai ketemu. Bila berkunjung ke Yogyakarta, menikmati jamu bisa menjadi pilihan. Salah satu kedai jamu legendaris ada di Pakualaman kota Yogyakarta. Menjajal jamu tradisional yang kaya manfaat, cocok bagi Anda penggemar wellness turism atau wisata kesehatan apalagi saat pandemi COVID-19. Presiden Jokowi Dodo saja rutin mengkonsumsi jamu, menjaga stamina, dan meningkatkan daya tahan tubuh menjadi alasannya. Minum dan sudah saya minum, saya rasakan memberikan manfaat yang baik untuk kebugaran tubuh. Ini mencoba, ya itu kuat sendiri. Ingin belajar membuat jamu tradisional? Desa wisata jamu kiringan bisa Anda sambangi. Seperti anak-anak ini misalnya, ditemani orang tua, mereka tengah asik melakukan kegiatan tur di kebun tanaman obat. Mereka dapat mengenali aneka tanaman sekaligus kasiatnya. Di antaranya, Keladitikus, tanaman bernama latin Tiponium flagelliforme ini bermanfaat untuk mencegah risiko kanker. Ada pula tanaman iodium yang ketah batangnya dapat mengobati luka. Kemudian tanaman pecut kuda yang daunnya berkasiat mengatasi radang tenggorokan, bahkan amandel. Keberadaan tanaman obat dan tanaman bahan baku pembuatan jamu di desa wisata ini dilestarikan oleh warga, bahkan hingga pekarangan rumah. Yang dilakukan warga di sini adalah satu rumah, paling enggak itu menanam 10 jenis tanaman yang ada di polybag. Di antaranya adalah jahe, ada kunir, ada empon-empon. Dan harapan kami dengan tanaman itu, wisatawan yang datang ke sini bisa melihat dan itu menjadi setok. Buat kami agar wisatawan tetap bisa melihat tanaman itu sendiri. Selain mengenal jenis-jenis tanaman obat, desa wisata yang berlokasi di Dusun Kiringan, kecamatan Cetis Bantul ini, juga menyediakan paket wisata membuah jamu, biayanya 15 ribu rupiah per orang. Dikelola oleh para ibu yang tergabung dalam kelompok perempuan pengrajin jamu gendong di Kiringan, desa wisata ini menerapkan sejumlah protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona saat pandemi. Nah kalau di masa pandemi, adakah yang berubah desa wisatanya seperti apa? Ada, semenjak pandemi itu bulan Maret itu webnya ditutup, terus buka sekitar bulan September itu saja pakai protokol kesehatan, itu pakai masker, terus pakai cuci tangan, dengan sabun, dengan air mengalir, juga yang berkunjung tidak lebih dari 15 orang. Dibatasi jumlahnya, dan yang pasti jaga jarak ya bu ya? Ya, jaga jarak. Nah ini bisa menjadi alternatif wisata keluarga, yang bisa mengedukasi anak-anaknya, supaya mereka juga tidak melupakan budaya bangsa, yaitu jamu ya bu ya? Jamu. Ya, protokol kesehatan berbasis cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability atau CSHI yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, penting diterapkan di desa wisata untuk meningkatkan kenyamanan saat berwisata. Saya membawa anak saya untuk berwisata ke Kiringan itu, supaya anak saya itu tahu gimana caranya membuat jamu, terus apa, ini kan jamu kan bisa untuk, apa, ini herbal itu untuk menjaga kesehatannya, di tengah pandemi ini kan kita harus pintar-pintar jaga kesehatan, supaya enggak gampang sakit, itu dengan cara minum-minum tamuan yang herbal itu. Terus saya itu tidak merasa takut, karena kan kita kan sudah melaksanakan protokol kesehatan, karena sudah cuci tangan, jaga jarak, terus pakai masker. Dusun Kiringan juga dikenal sebagai kampung jamu. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pembuat dan penjual jamu keliling. Bahkan di antaranya ada yang masih berjualan jamu dengan menggunakan sepeda. Konsumsi jamu di dusun ini meningkat saat pandemi, menurutkan herbal kaya manfaat ini semakin diminati. Mengolah jamu juga tak sembarangan, perlu cara yang tepat agar kesehatan jamu yang dibuat tetap terjaga. Beberapa penelitian kami menunjukkan bahwa dengan pasturisasi atau pemanasan yang mild, yang di bawah 100 derajat celcius, dengan waktu yang tidak terlalu lama, itu masih mempunyai komponen bioaktif yang efektif. Tak lupa untuk selalu memastikan kebersihan proses penyajian jamu, hingga peralatan yang digunakan. Yogyakarta, dengan segala keistimewaannya, menawarkan banyak hal menarik. Wisata kuliner legendaris yang laris manis, belajar dari para perajin lokal, hingga meramu-jamu di daerah pelestarinya, akan menjadi cerita bagi mereka yang berwisata, melawat seni, mengecap rasa di Yogyakarta. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Inside Indonesia in association with. Terima kasih telah menonton!